1,2,3 Oke sahabat alam Kembali disini kita akan berkolaborasi Dengan channel-channel yang membahas mengenai alam dan reptil Disini kita akan berkolaborasi Disini sudah ada pandi animal channel Nanti ada di link deskripsi ya Cek aja pokoknya ini ngebahas tentang reptil juga sama Ini juga ada siapa ini? Alam liar Indonesia Nah jadi begini teman-teman Jadi buat sore ini kita disini mau membuktikan Daripada masing-masing bisa Yang apa namanya disini ularnya adalah ular yang nomor 1 Nomor 1 mungkin ya Nomor 1 Nomor 1 karena ular ini tidak ada antibisanya Tapi yang 1 ada ya Nah jadi yang akan kita angkat sekarang Atau yang akan kita buktikan sekarang adalah yang pertama Ular king cobra atau obi obang bustana Lalu yang kedua apa? Naja sputatrik Naja sputatrik Kobra jawa Kobra jawa Jadi kedua ular itu sebetulnya sama-sama ular berbisa Tapi kalau yang ular kobra jawa sudah ada antibisanya Sedangkan king cobra belum ada Nah maka dari itu sekarang kita akan coba buktikan Mungkin disini teman-teman ada yang sudah tahu Ada juga yang belum tahu ya Nah kalau yang bagi teman-teman yang belum tahu Cairan bisa yang ada di king cobra itu seperti apa Warnanya lalu mungkin juga nanti tariknya seperti apa Itu akan kita buktikan Nah juga dengan yang kobra jawa ini juga kita akan tes nanti Gimana sih perbedaannya Nah oke sekarang kita langsung aja tes luar kobra Nah ini di hadapan saya sudah ada ularnya Tapi ini kobra jawa dulu ya Nah biasakan safety Pakai bohon busten Silakan di bawah turun Ini bisa melihat tuh Ular kobra jawa atau majus puktu loot istri kita coba ambil selunjuknya dia insentia pakai bukti ular kobra jawanya dan kami disini akan mengeeluarkan si bisa ularnya lewat gelas yang sudah pake rangkai supaya nanti si bisa ulang kobra jawanya masuk ke sini sekarang kita coba aja tes misalnya anjir tuh teman-teman bisa lihat tuh keluar bisanya anjir banyak ya banyak banget kandungan misalnya dari kobra jawanya atau najas peta trik mantap banyak main-main ya tuh lumayan banyak kandungan bisa untuk ngajas peta trik kita masukkan lagi dulu ularnya kita amanin ularnya ternyata dia warnanya bening juga ya kirain saya warnanya hampir sama tapi agak ke keruh ya keruh gitu kalau yang bening banget itu ini kalau kita mengetahuan nah jadi untuk ular kobra jawab walaupun ini sudah ada tulisannya ya tapi tetap saja ketika memang tidak ditangani secepatnya atau mungkin tidak dilakukan pertolongan awal ketika digigit ular bergisah itu tetap saja akan menimbulkan kematian akan menyebabkan kematian ya karena rata-rata kan sekarang orang itu masih salah kaprah ya tentang anak ular ya terutama kalau di kampung ya iya bener banget apalagi kalau di kampung saya lihat kalau misalnya digigit ular itu rata-rata harus digigit di kampung ya nggak di kampung juga sih lah di kota juga ada oh gitu ya kalau misalnya mau kemana-mana jaga-jaga bawa bekaman kita dibekam terus disuruh disobek nah itulah nah itu adalah hal-hal yang mungkin perlulah disini kita perlunya kita itu untuk menginugasikan itu ya disitu ya perlunya kita itu jadi kita menginformasikan nah gimana sih persepede atau langkah-langkah awal inobilisasi dalam digitan ular bergisah nah untuk si ular kobra jawa ini sebetulnya bisanya tadi nggak terlalu banyak juga ya tapi 5 tetes 5 tetes ya warnanya bening banget juga ya bening kayak air ya tapi agak keruh dikit ya agak ceruh dikit agak ceruh dikit nah terus ya ini kan bisanya tadi adalah hemotoxin eh hemotoxin nyarotoxin hemotoxin paling kuat oke selebihnya adalah hemotoxin nah nanti kita akan coba campurkan dengan darah kita tadi sudah potong ayam ya potong ayam dan kita mau campurkan kita mau lihat bener nggak setelah bercampur dengan darah si bisa ular ini seperti apa sih nanti kalau udah bercampur dengan darah gitu ya oke sekarang mungkin kita lanjut aja langsung ke King Cobra ya teman-teman sekarang untuk yang kedua karena tadi kita sudah mengetes yang Najas Putatrik disini saya sudah pegang King Cobra yang ini kipan kami ya hahaha dan King Cobra ini ukurannya udah lumayan gede juga ya panjang juga dan sekarang akan kita tes untuk bisa nya bukan dites ke manusia ya tapi dikeluarin maksudnya bisa nya ya nah mungkin bagi teman-teman yang belum pada tahu seperti apa cairan bisa yang dikeluarkan oleh King Cobra yang dapat membunuh satu ekor gajah dengan satu tetes saja apalagi manusia ya nah sekarang kita akan coba dengan menggunakan media ini nah ini ciri khas daripada King Cobra dimana ketika dia menggunyah eh menggigit dia sambil menggunyah ya terus mengeluarkan bisa dan bisanya ini berwarna kuning ternyata ya beda dengan Najas Putatrik muset ini juga langsung jempol aja 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 dan gila bener ini gue bayangin kalau gimana kalau tangan ya jadi King Cobra ini merupakan salah satu ular yang ketika memang menggigit dia juga sambil menggunyah teman-teman lihat ini juga sambil menggunyah tapi masih ngunci dia ya jadi dia masih selisih sedikit dia bakal menggang terus gitu dia hampir menggunyah ini masih gerak-gerak dan dia ini salah satu ular juga yang ketika menggigit paling banyak mengeluarkan bisa lah teman-teman udah gak ada anti bisanya terus menggunyah terus keluarnya paling banyak ini juga masih menggunyah ya karena pastik udah hancur kan itu udah hancur dia tetep-tetep tetep punya tetep punya tetep punya sambil mengeluarkan si bisanya tuh mas ayuh 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 kita sudah sumot ini lagi si samosernya kunci ini teman-teman nih jadi gak bisa dibuka ya bener loh, dikunci bener-bener bener-bener dikunci sama si king cobra nya pen 400 cm penuh 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 sekarang kami sudah siap-siap akan meminum hihihi, lain meminumnya jadi kami disini sudah siap untuk konten test disini kami sudah menyiapkan dua gelas dan gelas ini berisikan darah ayam yang kami sudah siapkan dan si darah ayam ini akan kami campurkan ke dalam bisa bisa kobra jawa dan kikobra seperti apa nah sekarang akan kita campurkan ke yang kikobra dulu ya sekarang kita akan tes meneteskan si darah ayam ini ke kobra jawa dulu karena untuk si kobra jawa ini kan kecil sedikit banget tuh makanya kita coba tes sedikit ini bisa jadi seperti apa sedikit aja pun misalkan kuah gitu coba apalagi banyak oke kita coba masukkan perlahan campur lagi kan gak apa-apa semua juga gak usah sekarang kita akan tes sambil menunggu ya karena gak langsung berefek jadi sekarang kita mau tesin tuh yang bisa kikobra terima kasih gila men kuning banget yang ini ya kayak madu ya di colok kayak madu kayak tv kayak silinokan oke sekarang sekarang apa ya satu satu dua tiga Creator kayak siapa coba 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 kau nggak katuk kumpul itu tuh udah mulai berubah warna darahnya tuh jalan lebih pekat perahnya lebih pekat jadi gumpal gitu tuh eh jadi kok jadi hitam ya nih tadi perbandingan warna warnanya yang disamping ini warna merah warna merah ini yang udah kena bisa kek goberang masuk gitu warnanya gila coi efeknya ini baru berubah warna ya baru berubah warna jadi kita semuanya aja lihat lagi merah muset kita tunggu ternyata seperti itu ya kalau kena kalau misalnya kita melakukan banyak gerakan kamera men coba gila coy yang tadinya warna merah ini tadi normal seperti ini diarah belum guna apa-apa ini guna King Cobra kalian bisa lihat tuh nah sekarang kita coba lihat ke sini oh ini nih ini adalah bisa King Cobra yang tadi saya sentuh dan ini posisinya dia semakin keras ya kayaknya kayak lem ya ya bener kayak lem kristal ini oh iya bener hahaha kayak kena rem power glow ya bener begini nah ini kita akan coba lihat oh ini juga sedikit mengumpal coy tuh lihat di bagian tapi di bagian dalam tuh kalau kalau mungkin agak jelas jadi ada sedikit juga warna oh iya nah tapi ini juga sedikit jadi kental jadi kental itu tapi mungkin lebih lambat ya lebih lambat kental itu ada pangkernya pada King Cobra King Cobra kalau kalian bisa lihat tuh eh gila jadi hitam ya huh belum ada waktu sejam ataupun 30 menit hahaha 10 menit juga belum 10 menit juga belum ya ini udah hitam aja gak kebayangin lah kalau saya serius nih temen-temen ini baru saya secara langsung membuktikan ternyata memang bener ya saya juga baru membuktikan King Cobra itu keser dengan Cobra tapi kalau King Cobra baru kali ini baru kali ini baru kali ini baru kali ini bener ya King Cobra membunuhnya itu dengan hitungan tidak semakin jam dengan menit atau kebetulan karena ini belum ada 10 menit aja sekarang udah mulai berubah warna ya jadi merah menjadi hitam sekarang jadi sekarang sudah final temen-temen dimana kami sudah menunggu waktu yang lumayan sedikit lama ya gak lama sih sebetulnya beberapa menit doang ya iya beberapa menit dan ini yang paling-paling mengagetkan kami jadi si darah yang tadi campurkan dengan apa namanya yang bisa di Cobra dia menjadi hitam pekat seperti Coca-Cola ya seperti Panta dia berat serius dong gila jadi kalau mau bikin trik sulap berubah warna oh iya ini tadi kan di awal kita sempat menunggu dari bisa ular Cobra Jawa ya tapi dia tadi warnanya masih spontan langsung cepat di Cobra ya tapi kalau ya agak lambat kurang lebih kecil ada 10 menit atau 5 menit 10 menit kurang 10 menit kurang dan ternyata sama temen-temen dia warnanya sama semakin makin puncak juga cuma dia agak sedikit tambat saja nah ini bisa yang ular Cobra Jawa tuh cuma dia warnanya ya apa namanya waktunya gak terlalu cepat seperti di Cobra benar-benar Cobra itu dia leaksinnya seperti ini pas dimasukin ke darah sampai di situ leaksinnya sekuatan kita langsung berdua sampai satu menit setiap menit kita goyang-goyangin gelasnya langsung tersubah bagaimana itu ini perkembangan itu kan sangat lama sudah berapa menit jadi alhasil perbedaan bisa King Cobra dengan Cobra Jawa ternyata lebih edan King Cobra intinya ya dan ya itu sudah bisa dipastikan kenapa manusia ketika tergigit oleh King Cobra hanya dalam hitungan detik atau mungkin dihitungan detik ya hitungan menit saja mantas ternyata ketika dicampurkan dengan si darah ayam saja seperti ini ya apalagi darah manusia dan apabila kalau misalnya manusia lebih banyak bergerak ya lebih cepat di menyebar nah jadi itulah dan intinya kita harus lebih berhati-hati ya apalagi bagi reptiler-reptiler seperti kami ya mungkin bagi teman-teman juga kita harus apa namanya lebih berhati-hati lagi dalam apa istilahnya beredukasi gitu ya teman-teman ya nah terus oh iya jangan lupa pokoknya teman-teman mampir ke channelnya Pandi Animal Channel pake F pake F ya pake F ya pandi pake H gak usah f-a-n-d-i oh f-a-n-d-i animal channel animal channel nanti ada di deskripsi terus sama alam liar Indonesia oke ada di deskripsi juga nanti ya saya cantumkan di link deskripsi oke jadi mungkin itu saja ya untuk pengetesan mungkin ya waktu kali ini tapi saya juga masih mau pengetesan lagi nih kita mungkin tes-tesnya itu dengan darah bisa dengan darah kita dengan darah manusia bisa juga dengan darah hewan yang lain karena ini kita pakai darah hewan ayam ayam oke jadi untuk video selanjutnya ular apalagi yang nanti akan kami eksperimenkan mungkin teman-teman bisa di deskripsi di kolom komentar ya komen komen oke yang paling penting jangan lupa di like dan di subscribe channel kami bertiga Pandi Animal Channel alam liar Indonesia dan salam alam mungkin itu saja ya salam lestari selesai dadah di sini share